Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Amma ba'd Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah SWT telah menghususkan kota Makkah dengan air zamzam Dan Allah SWT telah memberikan kehususan bagi kota Madinah Dengan kormanya yang memiliki keberkahan Rasulullah SAW beliau telah bersabda Man tasabbaha bisab itamaratin ajwah Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma ajwah dari ajwah Madinah Maka tidak akan berbahaya baginya pada hari itu sihir dan juga racun Dan demikian juga Nabi SAW beliau telah menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah Maksud saya keutamaan kurma Madinah Nabi SAW beliau bersabda Al ajwah tu minal jannah fihi syifa'un min sum Kurma ajwah itu adalah merupakan salah satu buah dari buah surga Di dalamnya terdapat kesembuhan dari racun Kurma Madinah memiliki keutamaan secara umum Keutamaan kota Madinah tidak hanya pada kurma ajwah Tetapi juga semua kurma yang tumbuh di kota Madinah memiliki keutamaan Karena hal itu dijelaskan di dalam hadis yang lain Bahwasannya Nabi SAW beliau telah bersabda Barang siapa yang makan tujuh butir kurma Dari kurma yang hidup di kawasan kota Madinah Yang hidup di antara dua gunung hitam yaitu Jabal Il dan Jabal Saur Maka tidak akan membahayakan baginya sihir pada hari itu sampai di waktu sore Itulah salah satu keutamaan kurma Madinah Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kehususan makah dengan air zam zam Maka Allah SWT menghususkan kota Madinah dengan keutamaan kurma Madinah itu sendiri Sebagai bentuk takrim dari Nabi SAW terhadap para sahabatnya Yang kala itu pada umumnya mereka adalah para petani Para petani kurma sebelum datangnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah Maka setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah keutamaan tersebut Diberikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk takrim dari beliau Terhadap para kaum ansar yang telah menyambut dan membantu Nabi SAW Di dalam menegakkan agama kita yang kita cintai ini Demikian apa yang dapat saya sampaikan langsung dari Madinah Nabawiyah Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih